Kisah Orang Kudus Kisah Orang Kudus, hari ini, tanggal 10 Mei, 1. Santo Antonius Puskup dan Pengaku Iman Antonius lahir di Florence, Italia pada tahun 1389. Ia bertubuh kecil dan pendek namun berjiwa besar. Ia mempunyai minat yang besar terhadap hal-hal rohani. Biasanya ia dipanggil Antonio karena kondisi tubuhnya yang kecil dan pendek itu. Ketika berumur 15 tahun, ia mengajukan permohonan untuk masuk biara Dominikan Divisola. Pemimpin biara, Joanes Dominci. Mencari-cari alasan untuk menolak permohonan Antonius karena meragukan kondisi tubuhnya. Kepadanya diberikan sebuah buku tebal untuk dipelajari. Hafalkan dahulu seluruh isi buku ini. Setelah itu barulah engkau diterima di dalam biara ini. Kata pemimpin biara itu. Suruhan ini terasa berat sekali bahkan mustahil. Tetapi berkat usaha-usahanya yang tekun selama setahun penuh. Ia dapat menguasai seluruh isi buku itu. Lalu ia kembali ke biara untuk melaporkan hasil belajarnya. Di sana ia diuji oleh sang pemimpin biara. Sang pemimpin terheran-heran karena semua pertanyaan yang diajukan dapat dengan mudah dijawabnya. Menyaksikan kepintarannya. Pemimpin biara itu tidak mempunyai jalan lain lagi untuk menolaknya menjadi anggota baru biara dominikan. Antonius bergembira karena ia berhasil dalam ujian dan diterima sebagai anggota biara dominikan. Di dalam biara itu, ia menunjukkan sifat-sifat yang baik, taat, rajin berdoa dan bermati raga serta senang membantu siapa saja yang membutuhkan bantuannya. Kepandaian dan cara hidupnya yang baik membuat dia berkembang menjadi seorang biarawan dominikan yang saleh. Semua orang senang dengan dia karena cara hidupnya yang sungguh mencerminkan ciri khas biara dominikan. Kemudian ia diserahi tugas mendirikan biara Santo Marcus di Florence sekaligus menjadi pemimpinnya. Melihat kesucian hidupnya, kebijaksanaan dan kerendahan hatinya, banyak orang datang meminta bimbingan rohani padanya. Ia dijuluki sang penasehat oleh rekan-rekannya. Selain dikenal sebagai penasehat ulung, ia juga dikenal sebagai penulis buku-buku keagamaan dan buku sejarah. Dalam konsili di Florence, ia diikut sertakan dalam kedudukan sebagai ahli teologi. Pada tahun 1446 ia menjadi uskup agung di Florence. Dalam tugas kegembalaannya, ia lebih menaruh perhatian kepada pelayanan kaum fakir miskin dan pengemis. Ia membantu siapa saja yang datang kepadanya. Kalaupun ia kehabisan uang, ia akan memberikan apa saja yang dimilikinya, sepatu, pakaian, atau perabot-perabot rumah yang bisa ditukar dengan uang. Keledai miliknya banyak kali dijual kepada para hartawan untuk mendapatkan uang bagi orang-orang miskin yang selalu datang kepadanya. Pada suatu ketika dalam perjalanan ke Roma, ia berjumpa dengan seorang pengemis yang kedinginan. Mantel yang sedang dikenakannya diberikan kepada pengemis itu. Lalu di perbatasan kota, seorang asing yang tidak dikenalnya memberikan sehelai mantel baru kepadanya. Setelah lama mengabdikan diri kepada Tuhan, Antonius meninggal dunia pada tahun 1459. Sebelum menghembuskan nafasnya, ia berkata, mengabdi Tuhan adalah meraja. 2. Santo Gordianus dan Epimachus Martir Gordianus adalah seorang hakim Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Julianus. Murtad karena imannya. Ia dibunuh pada tahun 362 dan dimakamkan di Via Latina, di Kubah Santo Epimachus. Epimachus yang hidup 100 tahun sebelum Gordianus juga karena imannya akan Kristus dibakar hidup-hidup di Alexandria, Mesir. Relikianya dibawa ke Roma, oleh karena makam kedua martir itu terletak pada tempat yang sama. Maka pestanya dirayakan bersama pada tanggal 10 Mei. Santo Antonius dan Santo Gordianus dan Epimachus Doakanlah kami, Kakarlah Channel. Selamat menikmati. Jangan lupa.